Intro Halo sahabat, kita lanjutkan ya perbincangan saya dengan Dianya Nah, saya akan coba menanyakan Dianya Kira-kira bisnisan yang cocok untuk Dianya Nah, itu apa ya penasaran potensinya kemarin itu dipenangkan dalam Dianya Apa itu deh? Kemarin sama Pak Meriza itu bahwa saya ini potensinya sudah mengonsult, saya juga bingung Kenapa gitu sementara? Jadi sebetulnya pada dasarnya saya ini pemalukan Untuk menghidikan pendapat sendiri itu juga saya untuk Perlu gak sih, perlu gak sih? Cuma ya, saya selama ini belajar kenapa saya ikut kami special trainer, kenapa saya ikut komentar Saya belajar untuk ini, misalnya, percaya dirinya gitu Ya, percaya diri Berkunci mental gitu? Betul, karena sesungguhnya kehidupan baru dimulai, nanti kita bisa percaya diri Betul, kalau tidak ada orang yang berpercaya diri, tidak ada apa? Kalau mental tidak ada ini, aduh, kira-kira Ya, betul, betul Ya, mungkin juga dari potensi yang ada di Teh Duda ini ya, sebagai konsultan Nah, Teh Duda kan selama ini bergulut dalam pekerjaan di bidang perbankan Ya, pasti kan ada beberapa pengetahuan Teh Duda yang didapatkan di perbankan Terutama mengenai masalah itu untuk saudara Mungkin juga itu bisa dikembangkan ya, Teh Duda, bisa dikembangkan pada waktu akhir Dan juga Teh Duda kan sekarang aktif di komunitas nih, dengan teman-teman Ya, mungkin bisa sharing pengetahuan juga kali ini Nah, terus Teh, kira-kira yang lebih menguasai juga dengan pengetahuan dan pekerjaan Misalnya lebih ke politik kontrol mungkin ya Nah, saya juga suka sharing juga sama teman-teman Ini kan kadang-kadang untuk pembukaan ini ya kan ya, pembukaan-pembukaan Sudah dibutuhkan secara limpi Jadi, si penghasilan apa yang didapat dari penjualan itu masih bersatu dengan pribadi gitu Jadi, tidak dipisahkan Nah, itu yang bikin apa sebenarnya itu Boleh dibilang, kalau kita tidak cinta untuk mengilah gitu kan Ada kemungkinannya, si usaha yang kita udah lakukan itu bisa ini kan Bisa, apa, bisa putus di tengah jalan Ya, tidak ada hasilnya ya Betul Tapi, seolah-olah tidak ada hasilnya ya Iya, karena kita tidak ketahuan itu omset Omset per setiap bulannya itu berapa, itu tidak ada omset gitu Nah, itu kan, pasti kan ada keuntungan dan seolah-olah itu tidak kenyataan ya Karena kadang campur itu Nah, makanya, sebaiknya gitu pada saat, apa, kita sebelum kejun ini kan Kita udah mau belajarlah sebegin-begin gitu Karena pada saat kita kejun langsung nanti Kita udah, apa, udah terbiasa gitu Jadi, pada saat kita punya, apa, usaha Selain memang pengukannya sih, kita juga ngeliat dari, apa, produksi kita sendiri juga kemana gitu Karena kalau tidak ada dasar itu, kita akan repotkan Ya, memang harus, harus dilakukan manajemen ya Manajemennya ya, dari mulai manajemen pemasaran Atau manajemen keuangan Sampai dengan manajemen, apa, sumber dayanya juga ya Nah, para sahabat, mungkin para sahabat sendiri nih yang mendengarkan Mungkin dalam melakukan catatan pembukuhannya juga ya Masih muradul lah, masih disatukan dengan pengeluaran dapur ya Karena kadang-kadang Kebanyakan seperti itu Memang gak semua ya Tapi karena, apa, rata Biasanya rata-rata seperti itu Ya, karena, karena kebutuhan itu ya Ya, karena kebutuhan itu Nah, para sahabat, jadi haruslah Nah, para sahabat sendiri sudah memulai sekarang pencatatan Pencatatan Nah, nanti juga para sahabat sendiri juga kan bisa melihat ya Oh, pendapatan saya tuh sekarang sudah segini gitu Tapi kalau seandainya pencatatannya bilang bagus Ya, dianggapnya teh rubri kalau harusnya Betul Oke lah teh, kita coba lanjutkan lagi nih ya Setelah kita coba lihat dulu yang satu nih ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya